Jadi kalau misalnya saya harus simpulkan dari apa yang saya bicarakan tadi BMTR ini adalah saham murah Welcome to our investor to my channel Nizad Imam Jadi sebelum mulai videonya, gimana kabar teman-teman semua smart investor ya Jadi minggu kemarin itu market cuma buka 2 hari ya Libur cukup panjang, harusnya kita sudah refresh dan siap menyambut market buka lagi di minggu depan Nah di video kali ini kita akan membahas BMTR yang minggu lalu itu naiknya cukup drastis ya Beberapa minggu ini memang gila banget ya Nah ini saya akan ceritakan sedikit kenapa kok kira-kira bisa seperti itu Nah kalau misalnya kita lihat dari koran, ini karena efek dari Lokeng Hong yang katanya ngeborong saham dari BMTR Ya ini ya kita bisa lihat Tercatat dari Kesei, itu kalau misalnya dari per 14 Agustus kemarin Lokeng Hong sudah punya sahamnya sekitar 6,14% saham Gila banget ya Nah terus kemudian sebelum itu terjadi juga ada beredar foto Lokeng Hong lagi duduk bersama dengan hari tanggu Ya ini adalah bos BMTR ya Nah ini kita kira total pembelian sahamnya adalah sekitar segini banyaknya teman-teman Waduh pokoknya 6,14% itu cukup banyak ya Nah kita pertanyaannya sekarang berapa harga pembelian dari Lokeng Hong Kalau kita misalnya lihat di teknikalnya, kita bisa lihat averagenya itu mungkin di harga sekitar 200an ya Karena di bulan Agustus kemarin itu bergeraknya di situ Jadi mungkin average dari Lokeng Hong itu adalah sekitar 200an Nah seperti itu Nah sekarang pertanyaannya Apakah kita bisa ngikuti Lokeng Hong membeli saham BMTR? Apakah memang BMTR inilah yang beli atau enggak? Nah kita akan bahas mulai dari grafiknya dulu ya Kita bisa lihat dari grafik fundamental annual dari case statistiknya RTI Nah kita bisa lihat di sini teman-teman ya Memang stabil sih income-nya atau revenue-nya itu stabil naik terus Dan kita bisa lihat trend dari 2015 itu NPM-nya semakin baik Kita bisa lihat garis hijau ini Nah mungkin memang di tahun 2020 ini Ya ini kemungkinan nanti akhir tahun akan menurun karena ya karena pandemi Enggak lain, enggak bukan dari pandemi ya Itu hal yang wajar hampir semua perusahaan itu turun karena pandemi ini Nah kita juga bisa lihat dari sini Dari balance sheet grafiknya Kita bisa lihat ya sebenarnya dari segi hutang dan equity itu enggak terlalu agresif ya Ini masih seimbang jadi cukup bagus juga Dari segi cash flow juga cukup bagus Nah jadi dari gambar-gambar ini kita bisa simpulkan cukup oke lah Nah kalau kita lihat dari rasionya Sekarang kita bisa lihat dari rasionya ini teman-teman ya Pernya masih 4,47 Dan PBV-nya 0,43 Apakah ini murah? Ya ini murah teman-teman Ini sangat murah banget 4,47 dikali 0,43 Itu sekitar masih 2 ya Dan Warren Buffer sendiri dan Benjamin Graham itu sukanya di bawah 22,5 Ini masih sekitar 2 Ini murah banget Bahkan kalau kita lihat valuasinya Kita bisa lihat dari sini Ini adalah data yang saya ambil dari IDX ya Kita bisa lihat Kalau misalnya rata-rata pair dari BMTR itu di sekitar 10-an ya Ini 8,8 13,08 6,64 10,68 Ini beberapa tahun yang lalu Dari 2016 ini sekitar 10-an Nah sekarang Itu masih sekitar 4 Jadi ini bisa saya katakan murah Bener ini murah Seperti itu Nah tapi pertanyaan berikutnya Apakah memang kualitasnya bagus atau tidak? Kita lihat rasionya yang lebih bawah lagi ya Sekarang kita bisa lihat ROE Return on Equity Return on Equity-nya sekitar 9,67% Ya ini sebenarnya nggak jelek Tapi nggak bagus-bagus amat juga Kalau saya prefer itu kalau bisa ROE-nya di atas 12% Seperti itu Dan kita bisa lihat juga di sini NPM-nya Net Profit Margin juga sekitar kurang lebih sama 9,41% Nah disini jadi saya bisa bilang kalau dari segi kualitas perusahaannya Dari performa perusahaannya ini sebenarnya mediocre ya Biasa-biasa aja nggak bagus-bagus banget Seperti itu Dan mungkin perlu catatan juga Di sini Dividend Yield-nya ini sudah beberapa tahun tidak membagi Dan ketika membagi pun cuma sekitar Dividend%-nya sekitar 5 Jadi kalau pun andai pun ini dibagi itu juga nggak terlalu besar Kurang lebih sekitar 1, berapa persen Dividend Yield-nya Seperti itu Jadi kalau misalnya saya harus simpulkan dari apa yang saya bicarakan tadi BMTR ini adalah saham murah Tapi kualitasnya biasa-biasa aja Dan Dividend-nya nggak terlalu besar Itu adalah kalimat simpelnya seperti itu Nah untuk teman-teman semua Kalau saya sendiri pribadi Saya lebih suka dengan MNCN MNCN ini adalah anaknya dari BMTR Ini BMTR disini Punya 56,28% saham dari MNCN Seperti itu ya Jadi ini adalah anaknya Nah saya juga bahkan masukkan MNCN ini dalam video new normal saya yang beberapa bulan yang lalu Karena menurut saya ini cukup oke sih Ini juga kita bisa lihat di sini kuartal keduanya naiknya cukup Ya naiklah lebih performa lebih baiklah daripada kuartal kedua tahun lalu Seperti itu ya Nah saya akan tunjukkan sama teman-teman semua kenapa pendapat saya MNCN lebih mending kita ambil daripada BMTR-nya Kalau memang benar-benar tertarik di sektor ini Nah kita bisa lihat ini adalah laporan keuangan dari BMTR teman-teman Nah ini adalah laporan keuangan BMTR Kita bisa lihat laporan dari BMTR ini dari pendapatannya ya total ya Revenue dari 2019 ke 2020 itu penurunannya sekitar 600 ribu Atau kurang lebih sekitar 10%an ya Jadi pendapatannya itu turun 10% dibandingkan semester 1 tahun lalu Seperti itu Itu adalah dampak koronanya mungkin ya Nah kita akan coba bandingkan dengan laporan keuangan MNCN Ini adalah MNCN ya yang terbaru Nah ini kita bisa lihat pendapatan usahanya Kita bisa bandingkan ini teman-teman Daripada BMTR kenapa? Karena ya sumber pendapatannya sebenarnya kurang lebih sama Iklan digital, jumlah digital, jumlah iklan, konten ya Kita bisa lihat lagi kurang lebih sama ya Jadi kita bisa bandingkan Nah kalau dari sini kita bisa lihat penurunannya Dari pendapatan MNCN sendiri Ini semester 1 dibandingkan semester 1 tahun lalu Itu cuma sekitar 5%an Lebih baik performanya dibandingkan BMTR Teman-teman jangan salah paham Saya nggak punya sahamnya Tapi saya memang udah lama tertarik Ini cuma saya ada ganjalan saya sebenarnya yang kurang serg sih Ya mungkin bisa dibilang saya kurang serg dari segi GCG-nya Seperti itu Nah itu adalah pendapat saya dari kualitas BMTR ya Mendingan MNCN Seperti itu BMTR itu ya agak mediocre Memang murah banget Nah sekarang kita akan coba ambil kesimpulannya dari segi teknikalnya juga Nah kita bisa lihat teman-teman di sini Ini adalah grafik BMTR ya Kita bisa lihat Kalau kita lihat dari candle-nya saja Ini Teman-teman mungkin yang belajar candle stick dan teknikal Kalian mungkin sudah tahu ya Kalau tandanya ada antenanya seperti ini Itu tandanya apa Nah ini bisa jadi tanda pembalikan arah Ini adalah inverted hammer ya Palu terbalik Jadi teman-teman Kalau misalnya lihat seperti ini Biasanya Ya biasanya akan berbalik arah Seperti itu Tanda-tandanya seperti itu Nah ini kita bisa lihat contoh ya Ini ya teman-teman Nah ini kan juga sempat naik nih Ada antenanya Nggak lama turun lagi Seperti itu Nah ini bisa dipakai seharusnya Nah tapi belum tentu juga Kita sekarang lihat dulu Lebih detailnya Tentang teknikalnya Di sini ada gap teman-teman ya Ada gap Nah gap ini ya kurang lebih Harusnya diisi dong Biar bagus Dan di sini juga masih banyak gap-gap lainnya Nah apakah akan kesana Kita coba lihat lagi teman-teman Ini adalah garis Resisten Ya ini adalah resisten Ini yang saya lihatkan ini Ini sudah sering banget diuji Resisten garis hijau ini Jadi ya wajar kalau keluar dari sini Dia ke pantal kembali ke bawah Itu wajar banget Karena ini sudah resisten Nah kalau resisten ini di jebol Ini bisa lari ke sekitar 350-360-an Dan berikutnya bisa ke 400 Kalau ini di jebol Nah tapi kalau ini nggak bisa di jebol resisten ini Mungkin dia akan kembali ke support sebelumnya Yang pertama adalah gap-nya ini Yang kedua adalah support berikutnya Di sekitar 250-an Nah ini adalah support berikutnya Jadi teman-teman ya sekarang pertimbangkan aja Kalau belum punya sekarang Yang mending buy on weakness Di sekitar 250-an Atau buy on breakout Setelah garis resisten ini terlewati Ya jangan sampai teman-teman ya beli di pucuk disini Nah itu cukup bahaya Karena BMTR ini ya sahamnya Dari segi kualitas perusahaannya Biasa-biasa aja Jadi kalau kita dibawa turun ke bawah Terus untuk di hole jangka panjang Itu mungkin kita masih agak deg-degan Apalagi kalau teman-teman lihat grafiknya seperti ini Ya Nah grafiknya seperti ini juga mendatakan Memang sudah murah banget Ini sudah turun banyak Dan sekarang sudah mulai sideways Ini mulai sideways lagi Mulai ada kebangkitan Yang mungkin bisa diharapkan untuk tradingnya juga Bisa sih sebenarnya Tapi teman-teman hati-hati aja Perhatikan bayi-bayi ini semua Oke Itu aja sih jangan lupa ya Comment like dan subscribe Dan jangan lupa follow IG saya Karena disana saya akan menumpahkan ide-ide Atau riset-riset saya disitu juga Yang mungkin minggu kemarin saya libur Nggak nge-post banyak Karena ya memang lagi liburan saya teman-teman ya Itu aja sih episode kali ini Karena hidup baru seimbang Tetap cerdas dan tetap Sampai Sub indo by broth3rmax